Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara untuk membersihkan file sampah di semua Android terbaru di tahun 2023 Oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah yang pertama pastikan untuk video atau foto yang teman-teman sudah tidak butuhkan silahkan teman-teman hapus disini saya akan menghapus beberapa video yang menurut saya tidak saya lagi butuhkan lagi disini kita klik hapus klik hapus kemudian setelah hapus kita klik di bagian album klik di bagian baru saja dihapus disini jika di HP teman-teman menemukan atau ada fitur baru-baru saja dihapus teman-teman langsung saja hapus secara permanen takut hapus secara permanen kemudian jika sudah kemudian kita kita akan langsung kembali kita kembali langkah berikutnya kita langsung masuk ke bagian menu file manager atau pengelola file ya di sini kebetulan untuk di HP realme ini namanya pengelola file di sini kita langsung klik buka berikutnya kita klik dulu di bagian menu apk teman-temannya di sini ada menu apk di sini ada menu apk kita klik nah biasanya untuk bekas-bekas aplikasi bekas kita download di luar luar Google Play Store itu akan tersimpan di sini temen-temennya nah disini jika teman-teman serasa tidak lagi membutuhkan untuk aplikasi yang temen-temen download dari luar Play Store temen-temen silahkan saja hapus klik titik 2 kemudian kita klik edit tetandai saja seperti ini tetandai kemudian kita klik hapus bagi sudah kemudian berikutnya kita kembali lagi kita kembali sekarang kita masuk ke bagian penyimpanan ponsel di sini ada penyimpanan ponsel ikutnya agar semua file sampah yang tersembunyi bisa terlihat menaktifkan dulu untuk tampilkan file sampah yang tersembunyi dengan cara klik di bagian titik 2 yang di pojokan atas ini kita klik titik 2 kemudian klik pengaturan sudah muncul untuk menu tampilkan file tersembunyi tadi HP teman-teman beda tipe dan tidak tampil seperti ini untuk tampilannya teman-teman coba cari di bagian sini biasanya ada garis 2 teman-teman klik di bagian garis 2 kemudian silakan teman-teman cari yang namanya menu tampilkan file tersembunyi disini kita aktifkan seperti ini jika sudah kita kembali lagi selanjutnya teman-teman masuk dulu ke bagian folder fixture kemudian bisa teman-teman lihat di bagian atas ada folder thumbnail nah teman-teman buka saja klik seperti ini bisa teman-teman lihat ini adalah file sampah yang tersembunyi yang kalau kita tidak aktifkan untuk di bagian tampilkan file tersembunyi untuk sampah seperti ini tidak akan muncul teman-teman sebelumnya jika menemukannya silakan teman-teman hapus saja semua kita hapus semua kita klik hapus Oke kita hapus secara permanen sudah dan kita kembali lagi dan di bagian folder ini jika ada silakan teman-teman hapus kita kembali lagi selanjutnya kita klik di bagian folder share it jika di HP teman-teman ada aplikasi share it silahkan aja teman-teman buka kemudian klik hapus kembali lagi kemudian masuk ke bagian folder share it late nah disini juga banyak sampah teman-teman bisa teman-teman lihat di bagian sini banyak banget sampahnya nah disini kita hapus saja di bagian foldernya semua kita klik hapus hapus Oke jika sudah kemudian kita masuk ke bagian folder berikutnya nah disini ada bisa teman-teman lihat disini ada file ya ini filenya sudah hampir tidak terlihat ini ini adalah sama sampah nah disini kita hapus semua kita hapus kita hapus jika sudah disini kita masuk ke bagian folder DCM ini kemudian disini kita klik di bagian kamera dan kita klik di bagian folder yang paling atas shot ini ini juga sama sampah teman-teman disini kita hapus saja semua kita hapus sudah kita kembali lagi kemudian kita masuk lagi ke bagian folder kamera nah di bagian ini jika di HP teman-teman sudah terpasang kartu memori atau juga kartu SD teman-teman silahkan saja pindahkan ke kartu memori nah untuk memindahkannya sangat mudah banget disini saya akan kasih contoh untuk memberikan untuk memindahkan beberapa foto ke kartu SD kita tahan lama kemudian klik pindahkan kita klik pindahkan kemudian kita pilih kartu SD nah di bagian ini teman-teman bisa membuat folder baru disini misalkan foto penting seperti ini ya foto penting foto penting kita klik kemudian kita klik foldernya kemudian pindahkan ke sini maka untuk foto-foto penting itu aman tidak akan terhapus karena kita sudah memindahkannya ke kartu SD atau juga ke kartu memori Oke sekarang kita lanjut berikutnya kita masuk ke bagian folder WhatsApp teman-teman ya dan biasanya untuk folder WhatsApp ini paling banyak sampahnya apalagi untuk teman-teman yang mempunyai banyak grup WA itu biasanya bakal terdapat sampah-sampah dari aplikasi WA berikutnya kita cari disini untuk folder WhatsApp ya teman-teman kita cari untuk folder WhatsApp jika di HP teman-teman sama tidak tampil di bagian folder WA nya di bagian sini teman-teman cari saja di bagian folder Android ini dia folder Android kita buka media nah teman-teman lihat disini ada com.whatsapp disini kita klik ini dia untuk folder WhatsApp nya untuk di HP ini ada di bagian folder Android disini langsung saja kita klik di bagian foldernya teman-teman perhatikan di bagian atas ada folder share disini ini adalah sampah teman-teman ada 96 item disini kita klik bisa teman-teman lihat ya ini adalah sampah-sampah dari aplikasi WhatsApp walaupun kita sering membersihkan di bagian chat di aplikasi WhatsApp itu untuk sampah-sampahnya akan tetap tersimpan teman-teman ya di file manager sini kita hapus saja semua kita hapus semua sudah kita kembali lagi kemudian kita masuk ke bagian folder media kita klik di bagian folder status di sini kita langsung hapus semua saja kita hapus hapus semua sudah kemudian kita klik di bagian folder share WhatsApp stiker ada sini kebetulan di HP ini sedikit jika di HP teman-teman banyak silahkan saja hapus semua sudah kemudian kita klik di bagian folder link ini kita hapus saja nah untuk yang jarang diposisikan itu biasanya bakal terdapat banyak sampah ya dari sini kita hapus kemudian WhatsApp video di sini kita klik di bagian folder send sini juga sama kita hapus saja semua Oke kemudian di bagian video video ini teman-teman bekas kiriman kita atau juga bekas kita menerima kiriman video di aplikasi WA ada sini kita hapus saja semua jika sudah kemudian kita klik di bagian sini what what whatsapp voice note di sini adalah bekas pesan suara di sini akan tersimpan sampahnya disini teman-teman dah disini kita hapus semua kemudian di bagian WhatsApp gambar ada sini juga sama sampah sini kita hapus saja semua ini adalah bekas-bekas kiriman dari WA saya akan hapus semua seperti ini sudah jika sudah bersih di sini kita kembali Oke kita kembali lagi kemudian cari di bagian menu baru-baru saja dihapus tadi sini ada kita klik kita klik hapus secara permanen kita tantai semua kemudian kita hapus hapus secara kemudian kita kembali sekarang berikutnya kita bersihkan untuk file cd setiap aplikasi yang menurut kita sering banget digunakan untuk menghapusnya teman-teman klik tahan lama pilih info aplikasi klik penyimpanan klik hapus secara jangan teman-teman hapus data ya Oke untuk cacenya disini sudah nol silahkan teman-teman lakukan ke setiap aplikasi yang menurut teman-teman sering digunakan sini kita klik hapus cacen ya disini kita lakukan saja oke jika teman-teman sudah mempersihkan semua data tes pada aplikasi disini saya akan memberikan tips lagi yang terakhir itu teman-teman coba buka di bagian folder kamera Oke oke kemudian klik di bagian titik dua ini kemudian klik di bagian pengaturan kemudian pilih di bagian aturan lanjut temen-temen hadis ini ada simpan ke kartu SD dan kita aktifkan di bagian menu simpan ke kartu SD di sini kita klik aktifkan dan nantinya untuk semua foto dan juga video ini akan langsung tersimpan ke kartu SD jadi otomatis akan memperluas penyimpanan internal di HP kita ya Nah setelah seperti itu silakan teman-teman teman-teman coba matikan dulu untuk HPnya silakan teman-teman coba nyalakan lagi untuk HPnya ya jadi itulah teman-teman untuk cara membersihkan file sampah di HP Android terbaru di tahun 2023 Oke video ini saya akhiri Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini saya akhiri Terima kasih